selamat menikmati selamat pagi anak-anak hari ini kita akan belajar dengan menelaah unsur karya fiksi itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini kenapa ini penting untuk dibahas kemarin saya sudah menjelaskan tentang salah satu karya fiksi yaitu CERPEN disini akan lebih saya berdalam lagi yaitu unsur karya fiksi itu apa saja kenapa harus ada ini karena agar ketika kita membaca itu tidak kosong jadi setelah kita membaca kita menelaah unsur-unsur yang ada di dalam bacaan yang sudah kita baca tersebut sehingga bacaan kita itu ada maknanya ada sesuatu yang kita dapatkan dari bacaan tersebut makanya ada materi ini ada yang menelaah unsur karya fiksi kenapa karya fiksi dulu bukan non fiksi dulu saya punya alasan tersendiri kenapa saya membeli karya fiksi dulu dan dibandingkan karya non fiksi seperti berita, artikel ilmiah, dan lain-lain yang non fiksi lainnya pertama alasannya adalah karena karya fiksi itu biasanya lebih menarik untuk dibaca karena karya fiksi ini lebih menarik tentu saja ini bisa menjadi bacaan yang melatih orang-orang atau anak-anak yang belum terlalu suka membaca jadi bisa berlatih membaca melewat karya fiksi ini ya bisa cerpen ya bisa novel bahkan buku-buku bergambar pun menurut saya tidak masalah karena semuanya itu memang dimulai dari nol apapun yang kalian baca itu tidak masalah yang penting adalah usahakan untuk tetap membaca setiap harinya luangkanlah setiap waktu setiap hari untuk membaca jadi jangan sampai ada hari tanpa membaca itu adalah kunci untuk menjadi orang yang suka membaca dan tidak tidak pernah ada ruginya untuk menjadi orang yang suka membaca karena semakin banyak kita membaca semakin banyak hal yang kita ketahui semakin banyak hal yang bisa kita kita dapatkan dari membaca itu oke langsung ke materinya yang pertama adalah tokoh dan penokohan tokoh dan penokohan dua hal yang hampir mirip tapi berbeda tokoh dan penokohan tokoh itu adalah pelaku di dalam cerita pelaku di dalam cerita orang yang main di dalam cerita sosok yang main di dalam cerita itu namanya tokoh sangat gampang untuk mengawalkan itu lalu langsung saja tokoh itu dibagi menjadi tiga protagonis antagonis dan ceritagonis protagonis itu adalah tokoh yang membawa cerita tersebut apa artinya membawa protagonis itu gampangnya adalah lakon di dalam cerita tersebut tokoh utama di dalam cerita tersebut eh sorry bukan tokoh utama di dalam cerita tersebut tokoh protagonis itu adalah tokoh yang protagonis itu adalah tokoh yang membawa mungkin lebih tepat lebih gampang itu disebut itu disebut sebagai tokoh yang apa ya simpelnya baik lah dengan berlaku yang baik yang mungkin bisa menjadi apa contoh bagi orang-orang yang membaca cerita itu wah ini tokoh protagonis ini tokoh tokoh yang baiknya di di protagonis ini yang kedua itu adalah tokoh antagonis antagonis itu ya simpelnya kalau tadi baik ya pasti yang satunya ini lagi adalah tokoh yang buruk atau jahat atau lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai tokoh yang membawa konflik dalam cerita tersebut sampai disini dua tokoh ini adalah dua tokoh yang sangat penting di dalam sebuah cerita apapun ceritanya harus ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis karena apabila ada tokoh protagonis saja maka ini tidak jadi cerita begitu pula dengan adanya tokoh antagonis saja karena ada dua hal yang berbeda karena tokoh protagonis ini baik dan tokoh antagonis ini buruk makanya ada konflik disitu karena perbedaan tersebut akhirnya mereka bersinggungan langsung maupun tidak langsung itu konfliknya bisa secara fisik bisa secara batin jadi dua tokoh ini benar-benar harus ada di dalam cerita minimal di dalam sebuah cerita itu ada dua tokoh ini kalau ditanya tokoh utama itu yang mana tokoh utama itu bisa bisa sebagai tokoh protagonis ataupun antagonis jadi tokoh utama itu bisa baik ataupun bisa bisa tokoh yang jahat tergantung dari sudut pandang mana yang diambil oleh penulisnya langsung yang ketiga itu adalah tokoh cerita agonis apa ya saya menyebutnya tokoh cerita agonis ini tokoh yang sebenarnya penting-penting tidak penting karena tokoh ini bisa saja sekedar lewat tokoh itu misalnya ini ada cerita si A itu dan si B nah ketika A mau menemui B dia itu di jalan bertemu dengan tokoh C nah tokoh C ya cuma sekedar lewat saja disitu itu namanya tokoh cerita agonis bisa seperti itu atau tokoh cerita agonis itu bisa menjadi orang yang memecahkan masalah diantara tokoh A dan tokoh B nah itu bisa jadi juga jadi tokoh cerita agonis itu makanya saya bilang penting-penting penting-penting tidak penting ya tergantung bagaimana tokoh itu di diwujudkan di dalam cerita itu lalu tokoh sudah sekarang adalah penokohan penokohan itu adalah kepribadian yang ditunjukkan oleh setiap tokoh dalam cerita penokohan seorang tokoh itu bisa diketahui melalui penampilannya latar belakangnya dan gaya bicaranya kalau tokoh kalau kita menentukan tokoh ini ini protagonis ini antagonis ini tritagonis itu lebih mudah daripada kita menentukan penokohan dari setiap tokoh itu karena ketika kita menentukan penokohan apa yang kita apa yang kita pikir itu penokohan dari tokoh ini belum tentu itu benar-benar sama seperti ketika orang lain yang yang menganalisisnya misalnya saya punya tokoh namanya siapa ya Adi 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 ini orangnya sangat suka menolong Adi ini orangnya sangat suka menolong mudah iba gampang menangis apa ya perasaannya terlalu pekal sehingga dia tidak tidak bisa terkena kata-kata kasar tapi gaya bicaranya itu kasar nah dari dari sini penokohan itu bisa diambil apakah Adi ini orang yang kasar apakah Adi ini orang yang baik atau yang buruk karena dia suka menolong tapi kata-katanya kasar bagaimana penokohan ini penokohan ini dibalut nah itu setiap orang itu bisa berbeda setiap orang itu bisa berbeda penafsiran tergantung tergantung dari mana sudut pandang itu di di apa di ini dilihat lalu kalau dari penampilan siapa menyangka kalau kalian tahu Mark Zuckerberg itu adalah kalau misalnya ini dalam sebuah derita Mark Zuckerberg itu adalah penuh Facebook adalah pemilik Facebook siapa menyangka bahwa si Mark ini adalah orang yang mempunyai Facebook karena penampilannya ya penampilan biasa-biasa saja ya dia kalau meeting pakai kaos ya kalau kantor pakai kaos dia bersama istrinya juga sangat-sangat biasa kehidupannya jadi benar-benar sangat sederhana dari situ penampilannya biasa saja siapa mengira kalau penokohan ini dia sebenarnya orang kaya dengan penampilan yang biasa saja jadi penokohan ini banyak faktor yang mempengaruhi sehingga sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang sangat kompleks dan ini serunya di dalam sebuah cerita kita tidak akan pernah tahu tokoh ini itu sebenarnya seperti apa sampai kita membaca dari awal sampai selesai dan kita renungkan bersama-sama mungkin kita bisa merenungkan itu sendirian atau kita bisa diskusi dengan banyak orang seperti itu lalu selanjutnya saya beri tips membaca membaca itu sebenarnya tidak usah dipaksakannya karena saya juga mengalami hal yang sama ketika saya mulai membaca dulu pusingnya luar biasa membaca itu tidak mudah untuk seorang yang belum benar-benar belum terbiasa membaca jadi mulailah dengan bacaan yang kamu sukai dulu lah kamu harus membaca sesuatu yang kamu suka misalnya ini saya beri contoh saja kamu suka membaca komik Jepang misalnya atau sebut saja manga itu memang bergambar tapi kan kamu di situ juga membaca membaca ringan di situ karena lebih berat novel karena kita harus membayangkan sendiri apa yang kita baca tapi bukan berarti itu bacaan yang salah tidak pernah ada bacaan yang salah sekalipun bacaan itu tidak sesuai dengan umur kalian bukan berarti bacaan itu salah tapi bacaan itu bisa menjadi bacaan yang mungkin aneh untuk kalian ini apa sih nah dari ini apa sih itu kan kalian pasti harus tanya orang yang lebih paham bisa tanya ke saya bisa tanya misalnya kalian membaca tentang agama kalian bisa tanya ke orang yang lebih ngerti tentang agama nah jadi dari situ kalian bisa mendapatkan ilmu baru oh ternyata yang saya baca ini bukan bukan untuk usia saya oh jadi kalian harus bisa membedakan oh ini seperti ini nah dari situ makanya saya bilang tidak ada bacaan yang salah lalu membaca itu dilakukan maksimal 20 menit untuk pemula ya ini saya membuat tips pembacaan untuk pemula saja membaca itu dilakukan maksimal selama 20 menit kalau kalian pusing ketika membaca selama 20 menit maka istirahatlah dulu jangan memaksakan untuk terus membaca karena semakin kalian memaksakan akan semakin membosankan membacaan itu jadi setelah 20 menit kalian bosan ya istirahatlah sejenak selama 5-10 menit melakukan hal lain misalnya ya ke apa-apa pegang hp chattingan apapun lah atau kalian melakukan hal apapun yang lain selain membaca tidak apa-apa atau kalian cuma diam saja selama 5-10 menit kalian diam mau jamkan mata tidak apa-apa lalu lalu kalau mood kalian sudah mulai untuk apa sih yang mau saya baca lagi nah itu kan mulai membaca lagi 20 menit berikutnya bacalah lagi jadi diulang-ulang lah seperti itu membaca lebih dari 20 menit itu menyebabkan seseorang terutama pemula yang baru saya membaca itu pusing sehingga kehilangan fokus ketika membaca jadi sampai sini dulu ketika kalian membaca karya fiksi terutama cerpen novel dan sesuatu yang berhubungan dengan cerita itu usahakan kalian tahu tokohnya kalian tahu penokohan dari setiap tokohnya jadi ketika kalian tahu itu kalian sudah bisa mendapatkan hal yang luar biasa yaitu tentang oh sifat tokoh ini seperti ini hal yang bisa diteladani dari tokoh ini itu apa jadi sampai disitu saja dulu dan juga tips membaca ini kalian terapkan dengan baik insyaallah saya yakin akan membuat kalian itu punya apa ya punya keinginan untuk membaca lebih daripada sebelumnya mudah-mudahan kalian jadi orang yang lebih suka membaca jangan pernah berhenti membaca stay safe stay healthy tetap di rumah saja jangan kemana-mana semoga pandemi segera berlalu saya akhiri sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati